Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Assalamualaikum Wr Wb Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jalannya itu merupakan jalannya berstatus jalan nasional Meskipun yang warna putih selain jalan nasional Misalnya jalan provinsi, jalan kabupaten, atau jalan kampung kali ya Alhamdulillah sudah sampai di Bukit Tatu Ini kita tidak jadar kalau jalur Jogja Wonosari ini adalah jalan nasional Ini coba kita lihat belok kiri Di belok kiri gak ada warna kuningnya Karena statusnya sudah bukan jalan nasional Walaupun dulu ini juga jalan nasional Karena ini kan dulu dilewati disini Tapi kan jalur utama sana Nah maksudnya yang bukan yang ini maksud saya Ini coba kita belok kiri Ya maksudnya yang ini Nah yang ini nih Nah ini bukan jalan nasional Kalau ini dulu bekas jalan nasional Kalau ini bukan Ini jalur provinsi Tandanya tidak ada warna kuning di markahnya itu bukan warna kuning Itu pembedanya Nah Masuk jalur utama lagi Sahabat beradab di jalan Barangkali pada banyak yang tidak menyangka ya Kalau jalur Jogja Wonosari itu ternyata Merupakan jalan nasional Jadi berstatus jalan nasional Ini ternyata Buktinya adalah Marka di tengah ini berwarna kuning Nah Marka berwarna kuning ini penanda bahwa dia itu Status jalannya nasional Ini sampai pacital ini status jalan nasional Nah kemudian pacital ponorogo madiun Terus kemudian ke timur begitu Status jalan nasionalnya Ya Luar biasa Ini baru mungkin baru banyak yang mengetahui Kalau jalur Jogja Wonosari itu merupakan jalan nasional Dikira hanya Semarang Jogja Kemudian Banyumas Purworejo Jogja Yang jalur selatan Dan kemudian Jogja Solo Ini ternyata Jogja Wonosari sampai pacitan itu Berstatus jalan nasional Begitu Mas bro Mbak bro Sampai ketemu lagi Salam Satu aspa Jogja sub indo by broth3rmax